Maraknya platform bisnis media sosial dan e-commerce akan menjadi ladang berjualan di tanah air. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada bisnis UMKM yang justru mengalami penurunan drastis. Maraknya penjualan online melalui media sosial selama ini menjadi ladang pencarian rejeki bagi para pedagang maupun selebriti yang selama ini berjualan secara offline. Salah satu platform bisnis media sosial dan e-commerce yang sering dimanfaatkan adalah TikTok. Namun, publik saat ini sedang dihebohkan dengan kabar mengenai pelarangan penjualan TikTok Shop yang disebut-sebut sebagai salah satu pemicu kesenjangan dengan pegiat UMKM yang berdampak sepinya pengunjung di sejumlah pasar di tanah air. Tadi betul sekali Pak, TikTok itu dia sosio commerce, keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu Pak. Itu kalau nggak diatur, collab Pak, betul. Siapa tadi yang tanya saya? Itu tiga bulan aja tuh. Beauty kita nanti ya. Oleh karena itu kami tata. Melalui, saya punya instrumen namanya permendang. Saya usul sebetulnya sama Pak Teten. Pak Teten gimana kalau kita larang saja? Oh iya juga ya, kalau larang-larang nggak boleh sekarang di kita. Karena kita sudah masuk, tadi itu WTO. Melarang itu, itu nggak bisa. Pasti disudi, WTO. Hah? Iya, ngatur bisa. Nah, itu. Jadi kita atur. Saya sudah mengusulkan Pak, aturannya. Sosial media, dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media, sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce, harus hijin lagi. Iya mau dagang, beda. Harus pisah. Yang kedua, e-commerce itu tidak boleh jadi produsen. Dia kan sosial media. Tidak boleh jadi produsen. Kalau produsen, dia harus hijin sendiri. Dua. Yang ketiga, yang bisa langsung derek barang itu yang kita nggak punya. Gitu. Kalau yang kita punya, dia mau ya import seperti biasa. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kembali melakukan kebijakan seputar platform media sosial yang menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Menteri Perdagangan, Sulkifli Hasan, mengklaim pemerintah tidak serta-merta melarang perusahaan untuk berdagang di Indonesia karena saat ini sudah memasuki perdagangan bebas. Kemudian menanggapin soal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.